Intro Hai guys, selamat datang kembali di youtube channel aku Jadi hari ini aku lagi excited banget karena aku bakalan share sebuah brand lokal Yang saat ini aku lagi pake face tonernya dan juga serumnya Jadi produk itu adalah Nutpuff Skin dan mereka menyediakan beragam kegunaan skincare Jadi tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan kulit kita Jadi yang punya aku ini adalah Brightening Moisture Infusion Face Toner Kemudian yang kedua adalah Hyaluronic Serum Sebelum aku lanjut aku mau kasih tau dulu kalau produk yang aku gunakan ini tentunya aman untuk ibu hamil Dan juga udah ada nomor BPOMnya Jadi kalian gak perlu khawatir untuk menggunakan Nutpuff Skin Jadi yang pertama aku mau bahas dulu face tonernya Dan untuk packagingnya aku seneng banget Karena pas kita buka tutup botolnya Jadi ini masih ada double lock kayak gini Jadi ini gak bakalan gampang tumpah guys Dan untuk teksturnya seperti toner pada umumnya Cair seperti air Dan isinya ada 100 ml Jadi lumayan banyak ya ini isinya Jadi face tuner ini berfungsi untuk menetralkan pH kulit di wajah kita Sehingga wajah kita siap untuk menerima kebaikan dari skincare yang selanjutnya akan kita gunakan Untuk active ingredientsnya ada licor rice extract yang dapat menutrisi kulit Karena kaya akan vitamin dan juga mineral Menenangkan kulit dan iritasi dan juga dapat mencegah pigmentasi kulit Active ingredients selanjutnya adalah aloe vera extract yang kita ketahui bersama Kalau ini dapat melembabkan Dan juga ini dapat menjaga kadar air di dalam kulit kita Agar tetap terhidrasi Nah selain dapat melembabkan dan juga mencegah pigmentasi di kulit Face tuner ini juga berfungsi untuk menenangkan kulit Menyerap minyak berlebihan di wajah dan juga menenangkan kemerahan di wajah kita Untuk cara pakainya setelah cuci muka Tuangkan toner secukupnya di kapas Kemudian usapkan ke wajah secara merata Setelah aku pakai toner ini Wajah aku nggak kering sama sekali Tapi nggak lengket juga ya Dan lebih kayak lembab gitu Dan setelah itu aku udah siap banget buat menggunakan skincare selanjutnya Setelah aku menggunakan face tonernya Aku lanjut menggunakan hyaluronic serum Dan disini ditulis all skin types Jadi ini seharusnya aman untuk semua jenis kulit Dan seperti yang kalian lihat Ini aku udah pakai setengah lebih Dan bentar lagi ini udah mau habis guys Untuk teksturnya ini Ini kental banget Tapi tenang aja Karena dia bakalan cepat banget meresap di kulit kita Jadi untuk kandungan utamanya Ini ada hyaluronic acid tentunya Kemudian ada hermamelis virginiana Aku minta maaf kalau aku salah pronounce With hustle and allanzen Yang dapat membantu untuk menenangkan kulit Melembabkan antibakteri Dapat meminimalisir timbulnya kerutan juga Memperbaiki tekstur kulit Menceraka dan juga dapat menjaga skin barrier kita Agar tetap sehat dan juga terawat Untuk cara pakainya Aku tuangkan 3-5 tetes Jadi sesuai kebutuhan kita aja ya Dan biasanya aku tuangkan dulu di telapak tangan Baru aku barukan di wajah secara merata Dan aku gunakan ini di pagi hari dan juga malam hari Sekarang kalian bisa lihat kondisi kulit wajah aku yang tadi Dan juga yang sekarang itu beda banget ya Kelihatan lebih ternutrisi Lebih lembab dan juga lebih sehat Dan kalau kalian udah ikutin aku dari lama Kalian pasti tau kalau permasalahan kulit aku itu selalu kering Dan kalau aku pake hyaluronic serum ini Aku rasa kulit aku itu lebih sehat aja Lebih lembab dan juga lebih ternutrisi Bisa aku tau sekarang banyak banget brand yang mengeluarkan produk skincare Bukan cuma dari luar negeri doang ya Tapi produk lokal pun sekarang udah banyak banget Dan itu semua bagus-bagus dan juga aman oleh kulit kita Karena rata-rata pasti udah ada nomor BPOMnya Cuman yang paling penting itu dari diri kita sendiri sih Kita yang harus pinter-pinter dalam memilih skincare Skincare apa yang akan kita gunakan Kalian harus perhatikan baik-baik ingredients yang ada di dalam skincare yang akan kalian gunakan Agar itu aman buat kulit kalian Tapi walaupun skincare-nya udah ada nomor BPOMnya Tapi kalau kalian salah memilih ingredients buat digunakan di kulit kalian Itu sama aja bohong Itu sia-sia Karena itu malah akan merusak kulit kalian Nah Natva Skin ini mengeluarkan berbagai macam skincare Jadi kalian tinggal pilih-pilih sesuai kebutuhan kulit kalian Dan ini bisa menjadi referensi buat kalian yang lagi nyari skincare yang bagus dan juga harganya terjangkau Dan untuk harganya kalian bisa langsung cek aja di official store-nya mereka Nanti aku bakalan langsung taruh link-nya di description box aku Kalian cek aja di sana dan jangan lupa untuk order Oke guys sampai disini dulu video aku hari ini Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua Dan mungkin ada di antara kalian yang udah pada cobain Natva Skin Gimana menurut kalian? Gimana pendapat kalian? Kalian bisa langsung komen aja di bawah Kalian bisa share di sana Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share dan juga subscribe channel ini kalau kalian belum Juga jangan lupa untuk follow Instagram aku at Claudia.Romambi Thank you so much for watching this video I'll see you on my next video Bye-bye